Pada sore hari ini, dari Subdit 1 Direktur Narkotika Buda Mitrujaya ingin menyampaikan update berkaitan dengan penyelakonan narkotika yang dilakukan oleh tersangka RR, yaitu Rio Reivan. Jadi hasil daripada sesimen tersebut adalah rekomendasinya rehabilitasi rawat inap di lembaga rehab yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, nanti tersangka Rio Reivan akan kita rehab di RSKO Cipugur, Jakarta Timur. Direkturat Narkoba Polda Mitrujaya menyerahkan pesinetron Rio Reivan tersangka kasus penyelakonan narkoba kepada Narkotika Nasional atau BNN untuk menjalani proses rehabilitasi pada Rabu 4 September kemarin. Tentu keputusan rehabilitasi ini menimbulkan berbagai tanda tanya besar bagaimana bisa seorang residivis yang sudah tiga kali terjerat kasus narkotika hanya diberikan hukuman rehabilitasi? Jika dipikir-pikir, hukuman yang terbilang jauh dari kata berat itu nantinya memiliki potensi untuk Rio Reivan kembali melakukan kesalahan yang sama. Kendati demikian, mendapatkan sebuah angin segar, Rio mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atas proses rehabilitasi yang akan dijalani nantinya. Ya intinya saya ingin berterima kasih ya karena saya sudah dikasih kesempatan rehabilitasi ini yang dimana memang saya ingin sembuh gitu loh dan saya mohon doanya saya sangat menyesal dengan kejadian yang sudah terjadi makanya saya berharap dengan proses rehabilitasi ini saya bisa sembuh total dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Saya mohon doanya ya teman-teman semuanya. Menyesal, menyesal, dan menyesal. Itulah kata-kata yang sama yang diucapkan Rio ketika tertangkap basah sebagai pemakaian narkoba pada tahun 2015 dan 2017 silam. Sehingga penyesalan yang diungkapkan Rio barusan sepertinya hanyalah sebatas omong kosong belaka. Buktinya pria berusia 34 tahun itu tak ada kapok-kapoknya memakai barang haram narkotika. Di sisi lain, kabar Rio Revan yang akan menjalani proses rehabilitasi ternyata tak serta-merta membawa angin segar untuk sang istri Heni Mona. Pasalnya Heni mengaku sudah terlanjur kecewa dan lelah melihat ulasan suami yang lagi-lagi harus berurusan dengan pihak berwajib akibat kasus narkoba. Dibilang lelah-lelah banget, dibilang capek-capek banget gitu. Saya juga kemarin sempat masuk rumah sakit gitu kan karena drop juga dan gak ada yang bantuin saya gitu. Cuma saya fight sendiri aja gitu. Dibilang kecewa-kecewa banget gitu. Cuma ya gimana ya saya nyari ibadah aja deh sekarang gitu. Nanti maksudnya ke depannya seperti apa. Ya lilai tala aja. Apasnya lagi, saat ditangkap pada Agustus 2019 lalu, Rio diringkus di rumah sang mertua alias ibu kandung dari Heni Mona. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Selain itu kabar ditangkapnya sang suami oleh pihak berwajib bagaikan petir di siang bolong bagi Heni. Pasalnya dalam waktu dekat ini, Heni dan Rio berencana akan merayakan satu tahun usia pernikahan mereka. Waktu yang lebih kecewa, aduh kenapa sih di rumah orang tua saya gitu. Kenapa sih harus ibu saya yang nyaksiin gitu kan. Saya gak ada di rumah kan gitu. Dan Rio kan nganterin saya tuh waktu yang pas kejadian nganterin ke rumah teman saya gitu. Karena saya gak bawa kendaraan gitu. Terus kok tiba-tiba kejadian kayak gitu gitu. Apalagi saya mengurusin kerjaan, saya juga mengurusin anniversary gitu kan. mau bikin anniversary kecil-kecilan lah sama sahabat gitu. Terus nanti juga kita kan tanggal 5 Oktober harusnya berangkat umroh gitu kan. Semuanya udah disiapin, udah prepare. Kenapa sih kayak begini? Seperti bom waktu yang baru saja meledak, kesabaran Heni melihatlah suaminya itu sudah habis tak tersisa. Bahkan Heni sampai mengucapkan hal yang begitu mengejutkan. Sempat terlintas di pikirannya untuk mengakhiri pernikahannya dengan sang suami. Kemarin sih ada ya gitu. Waktu awal-awal ada lah. Untuk berpisah ada gitu. Cuman kesini-sininya saya yaudahlah biar seperti air mengalir aja. Rio Revan saat ini tengah ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Ia dijerat dengan pasal 114 ayat 1, pasal 127 huruf A, dan juga pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rio diketahui telah dua kali terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2015 lalu, ia difonis 14 bulan penjara. Kemudian pada tahun 2017, Rio kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat yang bersangkutan mengaku baru saja menggelar pesta Sabu di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Barat. Terima kasih.